Selamat pagi Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 1 Juni 2022. Bapak Ibu Saudara Kekasih Dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita meminta kekuatan serta tuntunan roh kudus, mari kita berdoa. Bapak di sorga, Bapak Kekasih Jiwa kami, kepadamu Tuhan pagi ini kami datang mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai tugas kami hari ini, kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari Tuhan berkati kami semua, biarlah firman yang akan kami baca dan dengarkan, boleh kami wujudnyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan berfirmanlah kepada kami, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapak dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah Setiap Hari atau dalam bahasa Toraja, Kialo-Kialo. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih dalam Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bacaan kita tadi, Lukas 9 ayat yang ke-23. Status sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus sungguh amat berat, namun untuk itulah kita bersedia menjadi muridnya. Menjadi murid adalah sebuah kondisi yang hanya bisa dilalui melalui perjuangan. Perjuangan pertama adalah kesediaan untuk menyangkal diri, Kesediaan untuk mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Hal menyangkal diri memang ringan saja diucapkan Bapak, Ibu, namun dalam menjalaninya sungguh amat berat. Adalah menjadi kecenderungan manusia setiap hari adalah memperkenalkan diri. Kalau nama salah disebut, kita marah. Kalau nama tidak disebut lengkap dengan gelar, kita marah. Kalau orang lupa menyebut nama kita di tempat acara, kita bersungut-sungut. Bapak, Ibu, Sudara yang dikasih dalam Tuhan, Perjuangan kedua adalah kesediaan untuk memikul salib sendiri. Kesediaan serta keberanian untuk berkata tidak terhadap keinginan pribadi. Kesediaan untuk tidak melayani nafsu pribadi. Memikul salib adalah kesiapan untuk sewaktu-waktu menjadi sasaran olokan dan ejekan. Dan itu sungguh tidak menyenangkan. Namun inilah jalan untuk bisa disebut sebagai murid Yesus. Bapak, Ibu, Sudara kekasih dalam Tuhan, Cara ini telah dialami bahkan dicontohkan oleh Yesus Seperti ketika ia digiring ke Golgotha sambil memikul salib sendiri Ketika ia berdoa di taman Getsemani Yesus berjuang mengalahkan keinginan diri sendiri Dan berserah penuh pada keinginan Bapaknya Setiap hari hidup orang percaya adalah perjuangan Untuk menahan dan mengalahkan keinginan pribadi Karena itu Bapak, Ibu, Sudara, Sudara yang kekasih dalam Tuhan Jadikanlah hari ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan keinginan diri sendiri Dan teruslah berserah kepada Bapak sebagai sumber kekuatan kita Amin Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita kembali mengucap syukur di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga kembali kami mengucap syukur Buat kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati kami Kami sudah membaca bahkan mendengarkan firmanmu hari ini Biarlah ya Tuhan menjadikan kami untuk lebih senantiasa berserah penuh Kepada keinginan Bapak di surga Untuk setiap hari hidup kami Untuk selantiasa mengalahkan keinginan pribadi kami Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang selalu mengalahkan keinginan diri sendiri Dan terus berserah kepada Bapak sebagai sumber kekuatan kami Terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini Sebelum kami memulai kegiatan kami Pelayanan kami Pekerjaan kami Tuhan berkati kami semua Apapun bentuk pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami Mari Tuhan berkati kami semua Biarlah semuanya itu Boleh kami lakukan dengan penuh sukacita Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami Terima kasih Tuhan Berdoa buat saudara-saudara kekasih kami Yang saat ini dalam pergumulan Baik oleh karena sakit penyakit Ataupun hal-hal yang lain Kiranya Tuhan Senantiasa memberkati kehidupan mereka Yang dalam kesakitan Tuhan sembuhkan Yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan Yang dalam keputusasaan Berikan pengharapan yang pasti kepada mereka Biarlah setiap kami Boleh merasakan Kasih setia Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Ini doa kami Ini syukur kami Yang kami naikkan kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami Kami berdoa kepada Bapak di sorga Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!